Kita beralih ke informasi lain. Bom mortir ini ditemukan di area perkebunan tebu yang sudah dipanen di dalam kawasan PT. Suite Indolampung, Blok BF, Megala Tulang Bawang, pada Senin siang. Bom mortir diduga sisa dari peninggalan Perang Dunia Kedua ini ditemukan pertama kali oleh pekerja. Lokasi penemuan bom diberi garis polisi karena bom belum dievakuasi. Dari fisiknya bom yang tergeletak di tanah ini sudah berkarat dan bentuknya mirip potongan pipa memancang. Sejauh ini belum diketahui apakah bom mortir ini masih aktif atau sudah pasif. Tahu yang orang irigasi yang menemukan pas lagi kerja itu gimana? Dikira apa mas? Ya dikira, enggak tahu. Terus dibawa minggir sama tenaga itu, terus dilaporin sama Auri. Untuk menjaga hal yang tidak dinginkan, bom mortir yang belum dievakuasi dari lokasi penemuan pertamanya ini dijaga oleh petugas TNI, Auri Muhammad Bunyamin, dan Polsek Megala Tulang Bawang. Penemuan bom mortir ini disebut sudah dilaporkan ke Polda Lampung dan petugas Gegana untuk meminta dievakuasi. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang.